Setelah sukses menggelar Kampus Expo tahun 2019, beberapa waktu yang lalu, komunitas mahasiswa pati kembali mengeber kegiatan di pati. Kali ini menggelar Turnamen Futsal tahun 2019. Hussein Vernawanda, Ketua Panitia Turnamen, mengungkapkan, event ini digelar dalam rangka ajang menjalin silaturahmi atlet futsal di kawetan pati. Selain itu, juga untuk menjaring atlet muda berbakat di cabang olahraga, futsal yang diminati kaum muda. Ditambahkan Hussein, kegiatan kali ini dilaksanakan di Gor Pesantenan Puri Pati. Bisa dijelaskan, kegiatan ini jalan menangka apa? Kegiatan ini jalan menangka apa? Oh, ini gambarannya itu kan kopi, itu jalan-jalan menangkapi, jalan-jalan menangkapi itu lagi taik-taiknya diulang. Kita ada yang pucat juga sebagai 32 tim, itu untuk meneran kejuaraan dan meneran solidaritas. Jumlah percintaannya ada berapa, Pak? Ada 32 tim. Sistem perlombaan yang digunakan apa, Pak? Kalau sistem perlombaan dari kita, itu sistem digun. Kenapa? Karena lapangannya terutama cuma satu, dan kedua waktunya minim. Itu harusnya kenapa kita sering. Dari mana saja, Pak, saya tanya? Kalau pesertaannya dari mana saja, mungkin bisa jadi pedagang. Karena kalau saya beranggap dari 72 tim, karena saya di sini cuma mantap si pedagang. Bagi yang diperebutkan apa, Pak? Bagi yang diperkutkan apa, Pak? Bagi yang di sini ada jualan satu. Jualan satu sejumlah Rp100.500.000, jualan dua Rp1.000.000, jualan tiga bersama, itu sebesar Rp500.500.000. Dan ada Tapskov dan Tapskov Tapskov. Tujuan jangka Rp1.000.000 ini apa, Pak? Tujuan dari terdapat kompis ini, semoga kecepatnya Bucalpati itu lebih sukses, lebih gampangnya bisa menunjukkan prestasinya lah. Hadir dalam turnamen ini, 32 tim untuk memperebutkan juara satu hingga tiga. Selain itu, juga akan dipilih top skor dan pemain terbaik yang tentunya mendapatkan hadiah yang menarik. Tim Liputan Cahaya TV.